Oke, Assalamualaikum ya Hitunglah panjang CE Wah, ini segitiganya gak beraturan ya Kan ini letaknya gak sejajar dia Kalau segitiganya gak beraturan seperti ini Kalian gambar lagi segitiganya Kita pisahkan, ya jadi segitiganya yang kecil ini Dan segitiganya yang besar Nanti kita pisahkan ya, yuk kita jawab disini Jawab Kalau kita pisahkan nanti jadinya seperti ini Jeng-jeng Oke, nah jadinya seperti ini Kita pisah tuh, jeng-jeng Ketemu ya, gambarnya jadi A, B, C, jadi seperti ini Yang kecil, B, E, D Jadi seperti ini, oke Terus kita isi aja angkanya Dari B ke A, atau A ke B Ini 2, ini 6, harusnya ada 8 cm Ya gak? Jadinya 8 cm Oke Terus titik-titiknya, yang diketahui Disini bunder Nah, ini juga bunder Nah, terus ini B Ini B Ya kan? Berarti kalau disini celangkuang misalnya Ini juga nanti celangkuang Oke Terus 2 titik sudah sama Berarti tinggal 1 titik lagi Ini dia Kalau ini undel-undel Nah, ini juga undel-undel Ah, seperti itu Bolong gitu maksudnya ya Yaudah, tinggal yang dicari apa? CE CE itu mana CE? CE itu ini Oh, ini Disini mas CE Nah, berarti kalau dicari CE Sama aja kalian cari CB-nya dulu Karena yang punya sisi itu CB kesini Ya Nanti kalau CB-nya ketemu Pasti CE ke Temu yang dicari kan CE-nya itu disini Nah, gitu ya EB-nya udah ada 4 Nanti kalau CB-nya ketemu Misalnya berapa? Nanti tinggal dikurangin ya Berarti kita cari apanya dulu? CB-nya dulu Yuk kita cari CB CB itu kalau kalian lihat Itu adalah Titik berbanding celangkuang Berarti titik berbanding celangkuang Itu apa disini? DB Tulis DB Oke, sip Sama dengan Yang ini AB Ya, kita bandingkan AB Kenapa pilihnya AB mas? Nggak AC Karena kalau AC nggak diketahui Sisinya berapa ya Makanya kita pilih AB AB itu undel-undel celangkuang Cari yang undel-undel celangkuang Berarti EB Gitu kan? Tulis EB Sip Masukin CB CB-nya nggak tahu Tulis aja dulu CB Nah, seperti itu Per DB DB DB-nya berapa? 6 Berarti 6 Sama dengan AB AB-nya berapa? 8 Oke Dibagi dengan EB EB-nya 4 Udah tinggal dikali silang Gitu kan ya Oke, berarti nanti Ini serahan akan dulu Nah, 8 Bagi 4 berapa? 2 Berarti nanti tinggal kali silang ke sana 6 kali 2 gitu kan Berarti CB-nya lah 6 kali 2 CB sama dengan 6 Dikali 2 Berapa? 12 Oh, CB-nya sudah dapat 12 Berarti untuk mencari CE mudah CE kan di sini Berarti CE itu Sebenarnya adalah CB Ya kan? Dikurangi dengan EB Gitu kan? CB seluruhnya EB yang sini Nah, oce Oce Berarti sama dengan 12 Dikurangi EB EB-nya 4 12 kurangi 4 berapa? Iya, 8 Oke, berarti CE-nya ketemu berapa? Sip-nya Oke, mas Sip Berarti sininya ada 8 Oke Oke, gampang ya Pokoknya Kalian harus banding-bandingkan Segitiganya dengan cara Melihat titiknya Atau sudutnya Ya See you Bye-bye Assalamualaikum Abolат Buka Sip-nya